Bitglot atau Brace, kira-kira bisa ke 1 dolar enggak? Atau bahkan bisa ke 1 rupiah enggak sih? Yuk, kita buat hitung-hitungannya. Bitglot, Bitrise atau Brace, Price Calculation. Brace memiliki maksimum supply dan total supply sebanyak 1 kuadrilion. Burn supply yang sudah dilakukan sebanyak 572 triliun. Circulating supply sebanyak 427 triliun. Dan market cap sebanyak 151 juta dolar dengan smart contract BNB. Brace pernah ATL sebanyak 0,000018569 atau setara 0,27 rupiah. Berikut smart contract untuk Bitrise. Bitrise sudah burn supply sebanyak 57%. Hitung-hitungan Bitrise berdasarkan Circulating Supply saat 21 Juni 2022. Akan dikalkulasi jika ada burn 10-30% dari supply tersisa, plus jika ada big news. Bitrise sangat mustahil ke harga 100 rupiah. Karena dengan harga 0,000044 atau 14 rupiah, itu sudah setara dengan BTC market cap. Bitrise dengan harga 4 rupiah pun, itu sangat sulit. Karena harganya sudah setara dengan market cap Ethereum saat ini. Sebelumnya jangan lupa follow Reksi NFT di Twitter. Karena ini adalah CK NFT generasi kedua. Reksi sendiri sudah cukup hype di Twitter. Bitrise event ke 1 rupiah itu masih sangat sulit. Karena sudah masuk ke top 6 coin market cap. Yang dimana Bitrise jika bisa masuk ke 100 saja, sudah cukup luar biasa. Bitrise bisa ke 0,44 rupiah saja sudah sangat hebat. Karena dengan market cap sebanyak 1 miliar dolar saja, dia sudah top 40 crypto di kondisi market seperti sekarang. Dan ini pun sudah melewati all-time high-nya. Bitrise di saat kondisi market sekarang kira-kira bisa ke harga 0,018 rupiah. Ini kira-kira harga yang cukup bagus dan bisa balik di saat market coin micin mungkin sudah kembali dengan market cap sebesar 512 juta dolar. Jangan lupa join di grup telegram saya ya. Jika kalian suka konten hitung-hitungan, jangan lupa follow, komen, dan like, dan share ya. Dan kira-kira coin seperti apa yang bakal kita hitung berikutnya. Jangan lupa komen di bawah ini. Untuk Bitrise. Bitrise sudah burn supply sebanyak 57%. Hitung-hitungan Bitrise berdasarkan circulating supply saat 21 Juni 2022. Akan rekalkulasi jika ada burn 10-30% dari supply tersisa. Plus jika ada big news. Bitrise sangat mustahil ke harga 100 rupiah. Karena dengan harga 0,000944 dolar atau 14 rupiah itu sudah setara dengan BTC market cap. Bitrise dengan harga 4 rupiah pun itu sangat sulit karena harganya sudah setara dengan market cap ethereum saat ini. Sebelumnya jangan lupa follow Reksi NFT di Twitter karena ini adalah CK NFT generasi kedua. Reksi sendiri sudah cukup hype di Twitter. Bitrise event ke 1 rupiah itu masih sangat sulit karena sudah masuk ke top 6 coin market cap. Yang dimana Bitrise juga bisa masuk ke 100 saja sudah cukup luar biasa. Bitrise bisa ke 0,44 rupiah saja sudah sangat hebat. Karena dengan market cap sebanyak 1 miliar dolar saja, dia sudah top 40 crypto di kondisi market seperti sekarang. Dan ini pun sudah melewati all time high-nya. Bitrise di saat kondisi market sekarang kira-kira bisa ke harga 0,018 rupiah. Ini kira-kira harga yang cukup bagus dan bisa balik di saat market coin machine mungkin sudah kembali dengan market cap sebesar 512 juta dolar. Jangan lupa join di grup telegram saya ya. Jika kalian suka konten hitung-hitungan, jangan lupa follow, komen, dan like, dan share ya. Dan kira-kira coin seperti apa yang bakal kita hitung berikutnya. Jangan lupa komen di bawah ini. Thank you.